Rasulullah mengunjungi Taif. Ketika intimidasi dan aniaya yang dilancarkan kaum Quraysh semakin berat, Rasulullah memutuskan pergi ke Taif untuk meminta perlindungan dan pembelaan dari Bani Saqif seraya berharap mereka mau menerima risalah yang dibawanya dari sisi Allah SWT. Setibanya Rasulullah di Taif, beliau langsung menemui para pemuka Bani Saqif. Beliau duduk bersama mereka, mengajak mereka kepada Allah, dan menjelaskan risalah yang dibawanya. Namun mereka menolaknya mentah-mentah dan memperlakukan beliau dengan kasar seraya melontarkan kecaman dan penghinaan yang tidak pernah beliau bayangkan. Maka Rasulullah pergi setelah meminta kepada mereka untuk merahasiakan kedatangannya dari kaum Quraysh. Namun mereka juga menolak permintaan beliau. Tidak cukup dengan itu, mereka mengerahkan orang-orang dungu dan para budak untuk menghina dan mengecam beliau. Bahkan mereka melempari Nabi SAW dengan batu, sampai-sampai kedua kaki Rasulullah berdarah. Sementara itu Zaid bin Harith sah terus melindungi beliau dengan badannya hingga dia menderita banyak luka. Ketika Rasulullah tiba di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, orang-orang dungu itu berhenti mengejarnya dan pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian Rasulullah berteduh di bawah pohon anggur karena letih dan sakit. Tanpa diketahui Rasulullah, dua putra Rabi'ah memperhatikan beliau. Setelah Rasulullah merasa tenang di bawah nungan pohon anggur itu, beliau mengangkat kepalanya dan berdoa. Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya kecerdikanku, dan kehinaanku di mata manusia. Wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang, engkaulah pemelihara orang yang tertindas, dan engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah diriku akan kau serahkan? Kepada orang jauh yang akan berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika engkau tidak murka terhadapku maka itu semua tidak kupidulikan. Namun keselamatan darimu lebih luas bagiku. Aku berlindung pada cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan menjadikan dunia dan akhirat lebih baik. Semua itu lebih luas bagiku daripada murkamu. Marahilah aku hingga engkau reda. Tiada daya upaya ataupun kekuatan selain denganmu. Mendengar lantunan doa Rasulullah itu, kedua putra Rabi Ahsi pemilik kebun, jatuh iba dan memanggil budaknya, Adas yang beragama Nasrani untuk memberikan anggur kepada beliau. Adas segera memberikan buah anggur itu kepada Rasulullah dan berkata, makanlah. Beliau mengambilnya lalu mengucapkan, Bismillah, lalu memakannya. Adas heran dan berkata, demi Allah, kata-kata itu tidak diucapkan penduduk negeri ini. Rasulullah bertanya, memangnya kau berasal dari negeri mana, dan apa agamamu? Aku orang Nasrani dari Niniwe sebuah desa di Musul. Dari desa seorang soleh bernama Yunus Putra Matius. Apa yang kau ketahui tentang Yunus Putra Matius? Rasulullah menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Seketika itu juga Adas mendekati Rasulullah, mencium kepalanya, lalu kedua tangan dan kedua kakinya. Ibnu Ishak menuturkan, setelah itu Rasulullah pergi meninggalkan Toif dan pulang ke Mekah. Tiba di Nihlah, beliau beristirahat dan bangun tengah malam untuk mendirikan sholat. Saat itulah beberapa jin lewat, yaitu jin yang disebutkan Allah dalam ayat Al-Quran. Mereka mendengarkan bacaan Rasulullah. Tuntas Rasulullah sholat, para jin itu pulang menemui kaumnya dan memberi mereka peringatan. Mereka telah beriman dan menyambut baik apa yang mereka dengar. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ini dalam firmannya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran hingga firmannya, dan melepaskanmu dari azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29-31 Juga dalam ayat yang lain, Katakanlah Hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Quran Surah Al-Jin ayat 1 Kemudian Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah berjalan lagi menuju Mekah. Dalam perjalanan Zaid bertanya, Bagaimana kita pulang ke Mekah, sementara penduduknya telah mengusir Tuhan? Rasulullah menjawab, Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kau lihat itu sebagai jalan keluar, dan sungguh Allah akan memenangkan agamanya dan membela Nabinya. Kemudian Rasulullah mengutus seorang lelaki Khuza'a untuk menemui Mutim bin Adi menyampaikan bahwa Nabi SAW akan memasuki Mekah dan meminta jaminan perlindungan darinya. Mutim menyanggupinya sehingga Rasulullah bisa memasuki Mekah. Petikan Pelajaran Jika kita merenungkan perjalanan Nabi SAW ke To'if dan penderitaan yang dialaminya, serta bagaimana beliau pulang ke Mekah, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, segala cobaan berat yang dialami Rasulullah, khususnya dalam perjalanannya ke To'if ini merupakan bagian dari upaya tabliknya kepada manusia. Rasulullah diutus untuk menyampaikan kepada kita akidah yang benar tentang alam dan penciptanya, tentang hukum-hukum ibadah, akhlak, serta muamalah. Beliau datang untuk menyampaikan kepada kaum Muslim keharusan bersabar dan menjelaskan kepada mereka cara menerapkan sabar dan penguatan sabar yang diperintahkan Allah dalam firmannya. Hai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Quran Surah Ali Imran Ayat 200 Rasulullah telah mengajari kita praktik beribadah, misalnya beliau bersabda, solatlah sebagaimana kalian melihatku solat. Beliau juga bersabda, ambillah dari kumanasik, yakni cara ibadah haji kalian. Nah, berdasarkan prinsip inilah, Rasulullah menghadapi berbagai cobaan berat di jalan dawah. Rasulullah tidak hanya memberikan contoh nyata dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam sabar. Seakan-akan Rasulullah bersabda kepada para juru dawah zaman sepeninggalnya, bersabarlah sebagaimana kalian melihatku bersabar. Kehidupan beliau menggambarkan bahwa kesabaran dan mengatasi kesulitan adalah sebagian prinsip Islam yang beliau ajarkan kepada seluruh manusia. Mungkin di antara orang-orang yang mencermati perjalanan Rasulullah ke To'if ini ada yang keliru menyimpulkan bahwa beliau menemui jalan buntu sehingga berputus asa, sampai-sampai memanjatkan doa itu kepada Allah saat tiba di kebun putra Rabiah. Justru sebenarnya Rasulullah menerima cobaan berat itu dengan reda, menghadapi pelbagai kesulitan itu dengan sabar dan berharap pahalanya. Jika mau, Rasulullah sesungguhnya sangat mampu untuk membalas penduduk To'if yang menyakiti beliau dan para pemuka Bani Saqif. Namun beliau tidak melakukannya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radiallahu anha yang bertanya, Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud? Rasulullah menjawab, Aku telah mengalami banyak keburukan dari kaummu. Namun yang paling berat yang pernah kurasakan adalah pada hari Akobah, ketika aku mengajak Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kilal, tetapi dia tidak menyambutnya sesuai keinginanku. Maka aku pergi sambil melindungi kepalaku dari lemparan batu mereka, dan baru merasa tenang saat tiba di Kon Asa Alip. Di sana aku mengangkat kepalaku dan kulihat awan menaungiku. Aku melihatnya lekat-lekat dan ternyata ada malaikat Jibril di sana. Ia berkata, Sesungguhnya Allah mendengar kata-kata kaummu kepadamu. Allah mengutus malaikat gunung untuk kau perintah sesukamu. Kemudian malaikat gunung menyeruku, mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, Wahai Muhammad, sungguh Allah mendengar kata-kata kaummu kepadamu. Aku adalah malaikat gunung. Tuhanmu telah mengutusku kepadamu agar kau memerintahku sesukamu. Apa yang kau inginkan? Jika kau mau, maka gunung Asyabin ini kutimpakan ke atas mereka. Rasulullah berkata, Justru aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari hadis di atas kita tahu bahwa Rasulullah ingin mengajarkan bersabar, bahkan seni bersabar kepada para sahabat serta umatnya dalam menghadapi segala penderitaan di jalan Allah SWT. Mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu, apa arti doa yang dipanjatkan Rasulullah dengan suara lantang itu? Apa maksud redaksi doanya yang menyeratkan putus asa dan jenuh karena perjuangan yang dilakukan tak juga membuahkan hasil, kecuali intimidasi dan siksaan? Ketahuilah, pengaduan dan keluhan seorang manusia kepada Allah adalah bentuk atau wujud penghambaan dirinya. Berdoa sungguh-sungguh kepadanya dan menghinakan diri di depan pintunya adalah bentuk ibadah dan upaya mendekatkan diri kepadanya. Cobaan berat dan musibah pasti mengandung banyak hikmah. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah menghantarkan orang yang mengalaminya ke depan pintu Allah dengan mengenakan baju penghambaan. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali antara kesabaran menghadapi penderitaan dan pengaduan kepada Allah SWT. Justru sebenarnya Rasulullah mengajari kita kedua sikap ini sekaligus. Dengan kesabarannya yang hebat dalam menghadapi berbagai cobaan, beliau mengajari kita bersabar yang merupakan tugas kaum muslim dan khususnya para juru dakwah. Dengan doa panjangnya yang sungguh-sungguh dan penyandaran dirinya kepada Allah, beliau mengajari kita tugas penghambaan beserta segala tuntutannya. Perlu dicatat bahwa betapapun luhurnya jiwa manusia, dia tidak akan pernah melampaui kedudukannya sebagai hamba. Manusia dalam pangkal fitrahnya sudah dibekali perasaan. Baik itu perasaan nikmat maupun perasaan sakit dan menderita. Dia pun dibekali kecenderungan pada kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Artinya, meskipun Rasulullah telah mempersiapkan diri untuk menerima segala bentuk penderitaan dan kesulitan di jalan Tuhannya, beliau tetap manusia biasa, yang merasakan sakitnya derita dan nyamannya nikmat. Agar bisa meraih reda Tuhannya dan menunaikan penghambaannya, Rasulullah lebih suka menghadapi penderitaan, seberat apapun, daripada mendapatkan nikmat betapapun enaknya. Tidak perlu disangsikan lagi, inilah sumber pahala yang menjelaskan arti taklif atas manusia. Kedua, jika Anda merenungi episode Sirah Rasulullah bersama kaumnya, Anda mendapati bahwa penderitaan yang dialami Rasulullah bisa sangat berat dan menyakitkan. Di satu sisi pada setiap episode, Anda melihat semacam tangkisan ilahi terhadap intimidasi itu beserta segala sasaran yang diinginkan para pelakunya. Tangkisan itu merupakan pelipur lara bagi Rasulullah sehingga beliau tidak terjebak dalam sikap putus asa menghadapi berbagai kesulitan itu. Dalam episode perjalanan Rasulullah ke Tuhif dengan segala penderitaan, intimidasi, dan rasa sakit yang beliau alami, Anda melihat tangkisan ilahi terhadap keburukan yang dilakukan penduduk Tuhif. Anda juga melihat pembelaan Allah terhadap Rasulnya dari keburukan dan kejahatan mereka, yaitu ketika seorang lelaki Nasrani, Adas mendekati beliau seraya membawa buah anggur, lalu memberikannya kepada Rasulullah. Setelah obrolan singkat, Adas mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki Rasulullah sebagai bentuk penghormatan dan pemulihaan kepada beliau. Berikut ini saya kutipkan ungkapan Mustafa Saddiq Ar-Rafi'i Rahimahullah tentang pembelaan Allah kepada Rasulullah dari intimidasi penduduk Tuhif. Alangkah menakjubkannya lambang-lambang takdir dalam kisah ini. Kebaikan, kemuliaan, dan penghormatan bergegas datang dan membela beliau dari segala kejahatan, kedunguan, dan kezaliman. Kelembutan dan curahan kasih seketika datang menggantikan kecaman dan kata-kata syarat kebencian. Kedua putra Rabiah sesungguhnya termasuk orang yang paling sengit memusuhi Islam, bahkan termasuk di antara pemuka Quraysh yang datang menemui Abu Talib, Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memintanya agar menghentikan beliau, atau berhenti menghalangi mereka dari beliau, atau membiarkan beliau dan mereka bertarung sampai salah satu di antara keduanya binasah. Namun tiba-tiba nafsu kebencian mereka berubah menjadi naluri kemanusiaan yang diajarkan agama ini. Sebab masa depan agama ada dalam pemikiran, bukan naluri. Lalu datang satu sosok nasrani yang kemudian memeluk Islam dan mendukungnya. Sebab agama yang benar adalah saudara kandung agama yang benar. Hanya saja, hubungan saudara kandung adalah hubungan darah, sedangkan hubungan agama adalah hubungan akal. Kemudian takdir ilahi melengkapi lambangnya dalam kisah ini dengan pemetikan buah anggur yang lezat dan manis. Dengan nama Allah, pemetikan anggur ini menjadi lambang ikatan Islam yang agung dan penuh cinta. Setiap biji yang dikandungnya adalah kerajaan. Ketiga, perlindungan yang dilakukan Zaid bin Haritsah bagi Rasulullah dengan menjadikan dirinya sebagai tameng dari lemparan batu bani sakif, hingga tubuhnya menderita banyak luka. Sikapnya ini menjadi contoh bagi setiap Muslim terhadap pimpinan mereka, yaitu melindungi dan membela sang pemimpin dengan nyawanya sendiri. Itulah yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah s.a.w. Saat ini, meskipun beliau tidak ada di tengah-tengah kita sehingga kita tidak bisa mempraktikkan apa yang dilakukan para sahabat, kita dapat melakukannya dalam bentuk lain, yaitu dengan selalu siap menghadapi aneka musibah dan penderitaan di jalan dakwah Islam, serta ikut andil dalam perjuangan seperti yang dilakukan Nabi s.a.w. Selain itu, harus ada seorang pemimpin di jalan dakwah Islam pada setiap zaman yang menggantikan kepemimpinan Nabi s.a.w. Maka semua Muslim harus menjadi prajurit yang tulus melindungi sang pemimpin dan bersedia mengorbankan harta bahkan jiwanya, seperti yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah s.a.w. Keempat, penuturan Ibnu Ishak tentang sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Rasulullah ketika beliau sholat malam di Nihlah merupakan dalil yang menegaskan keberadaan jin, dan dalil bahwa jin itu mukalaf, yakni dibebani kewajiban agama. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ada pula yang kafir. Dalil ini bersifat kat'i karena disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, seperti dalam ayat-ayat permulaan surah Al-jin, dan juga dalam surah Al-Ahqaf. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka saat mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, miscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu dari azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29-31. Ketahuilah, kisah yang dinukilkan Ibnu Ishaq dan diriwayatkan Ibnu Hisham dalam sirahnya ini, juga disebutkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang serupa satu sama lain. Misalnya dalam Sahih Al-Bukhari, dengan riwayat dari Ibnu Abbas radiallahu anhu disebutkan, Rasulullah pergi bersama beberapa sahabatnya ke pasar ukas. Sementara itu, setan-setan dihalangi dari berita-berita langit dan dilempari dengan bintang sehingga mereka kembali dan bertanya-tanya, kenapa kita dihalangi dari berita langit dan dilempari dengan bintang. Ada yang menjawab, yang menghalangi kalian dari berita langit hanyalah peristiwa yang terjadi. Maka pergilah ke segala penjuru dunia, dari ujung timur sampai ujung barat, dan perhatikanlah peristiwa apa itu. Mereka pun pergi melacak dari ujung timur sampai ujung barat, mencari apa yang menghalangi mereka dari berita langit. Berangkatlah mereka ketihamah sampai dinihlah bersuah dengan Rasulullah yang hendak menuju pasar ukas. Ketika itu Rasulullah mengimami para sahabatnya menunaikan sholat subuh. Mereka mendengar bacaan Al-Quran dengan saksamah. Setelah itu, mereka kembali kepada kaum mereka seraya berkata, Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan dan mengajak kepada kebenaran, lalu kami mempercayainya, dan kami tidak menyekutukan rob kami dengan siapapun. Allah menurunkan ayat kepada Nabinya, katakanlah, telah diriwayatkan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Redaksi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan At-Tirmidzi sama seperti riwayat ini, hanya saja ada tambahan kalimat di awal hadis, Rasulullah tidak membacakan kepada jin, juga tidak melihat mereka. Beliau berangkat bersama para sahabatnya, dan seterusnya. Dalam Fatul Bari dikatakan, seolah-olah Al-Bukhari sengaja membuang redaksi ini, karena Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam membacakan kepada jin. Riwayat Ibnu Mas'ud itu lebih diutamakan daripada riwayat Ibnu Abbas ini. Imam Muslim pun mengisyaratkan hal ini sehingga dia meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam setelah hadis riwayat Ibnu Abbas ini. Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam bersabda, seorang penyeru dari bangsa jin datang menemuiku maka aku berangkat bersamanya dan aku membacakan Al-Quran kepadanya. Kedua riwayat ini sesungguhnya dapat dikompromikan karena mungkin saja peristiwa itu terjadi beberapa kali. Riwayat Muslim Al-Bukhari dan At-Tirmidzi ini berbeda dari riwayat Ibnu Ishaq dalam dua segi. Satu, riwayat Ibnu Ishaq tidak menyebutkan bahwa Rasulullah tidak sholat bersama para sahabatnya. Bahkan riwayat Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa Rasulullah sholat seorang diri. Padahal, riwayat-riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasalam mengimami para sahabat. Dua, riwayat Ibnu Ishaq tidak menyebutkan sholat subuh, sementara riwayat-riwayat lain menyebutkannya. Riwayat Ibnu Ishaq tidak memicu permasalahan, sementara riwayat-riwayat lain memunculkan dua pertanyaan. Satu, Nabi Sallallahu alaihi wasalam berangkat ke Toif dan pulang dari sana hanya disertai Zaid bin Harithah, sebagaimana telah Anda ketahui? Jadi bagaimana mungkin Nabi Sallallahu alaihi wasalam mengimami para sahabatnya? Dua, sholat lima waktu baru disyariatkan pada malam Israq Mi'raj, sedangkan Mi'raj baru terjadi setelah Rasulullah pergi ke Toif, menurut pendapat Jumhur Ulama. Nah, mana mungkin Rasulullah sholat subuh pada waktu itu? Berkaitan dengan masalah pertama, dapat dijawab bahwa mungkin saja Rasulullah setibanya di Nihlah, dekat Mekah, bertemu dengan para sahabat yang lain kemudian mendirikan sholat subuh bersama mereka. Lalu tentang masalah kedua, dapat dijawab bahwa peristiwa jin mendengarkan bacaan Al-Quran ini terjadi lebih dari satu kali. Peristiwa pertama diriwayatkan Ibnu Abbas dan peristiwa lainnya diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Kedua riwayat ini sama-sama sahih. Inilah pendapat mayoritas ulama. Ini jika kita mengikuti pendapat bahwa Israq Mi'raj terjadi setelah kunjungan Nabi ke Toif. Namun jika mengikuti pendapat bahwa Israq Mi'raj terjadi sebelum hijrah ke Toif, maka pertanyaan kedua itu tidak perlu dibahas. Satu hal yang perlu diketahui, setiap Muslim wajib mengimani keberadaan jin, mereka adalah makhluk hidup yang dibebani Allah untuk beribadah kepadanya sebagaimana manusia meskipun perangkat indera kita tidak dapat menjangkaunya. Sebab Allah menjadikan keberadaan mereka di luar daya penglihatan manusia. Apalagi mata kita hanya bisa melihat benda tertentu, dengan ukuran tertentu, dan syarat-syarat tertentu. Karena keberadaan makhluk ini ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir, para ulama sepakat bahwa orang yang mengingkari atau meragukan keberadaan jin berarti telah murtad dari Islam. Mengingkarinya berarti mengingkari sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari agama. Mengingkarinya juga berarti mengingkari riwayat yang benar dan mutawir yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai orang yang berakal sehat terjerumus dalam kelalaian dan kebodohan yang parah akibat lain bahwa dia hanya mengimani apa yang berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, lalu mengungkapkan penolakannya terhadap keberadaan jin hanya karena dia belum pernah melihatnya. Sifat bodoh tetapi sok tahu ini menyebabkan mereka mengingkari banyak keberadaan yang diyakini hanya karena satu penyebab yaitu karena tidak dapat melihatnya. Padahal kaedah ilmiah yang terkenal menyatakan tak terinderanya sesuatu tidak berarti sesuatu tidak ada. Artinya tidak bisanya Anda melihat sesuatu yang Anda cari tidak meniscayakan bahwa sesuatu itu tidak ada. Kelima apa dampak dan pengaruh semua peristiwa yang dialami Rasulullah selama perjalanannya ke To'if ini. Jawabannya tergambar jelas pada jawaban Rasulullah kepada Zaid bin Harithah yang menanyakan bagaimana cara mereka kembali ke Mekah. Saat itu beliau menjawab, Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kau lihat itu sebagai jalan keluar, dan sungguh Allah akan memenangkan agamanya dan membela Nabinya. Jelas semua yang beliau alami di To'if, dan juga berbagai tindak kekerasan dan siksaan yang beliau alami di Mekah, tidak mempengaruhi keyakinannya kepada Allah atau merusak kekuatan tekadnya sendiri. Demi Allah, ini bukanlah tekad manusia yang diberi kelebihan untuk menanggung penderitaan atau untuk berkeinginan kuat. Namun ini adalah keyakinan kenabian yang kukuh mantap dalam hatinya. sebab beliau mengetahui bahwa beliau hanya menjalankan perintah Allah dan berjalan di atas jalan yang diperintahkannya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan dalam jiwanya bahwa Allah pasti akan memenangkan agamanya dan bahwa dia telah menetapkan takdir segala sesuatu. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa semua cobaan berat dan rintangan di jalan dakwah tidak boleh menghalangi atau menghentikan perjuangan. Buah itu tidak akan menggoda kita untuk meninggalkan dakwah atau bermalas-malasan selama kita berjalan di atas petunjuk iman kepada Allah dan Taufik nya. Barang siapa menerima kekuatannya dari Allah, miscaya dia tidak akan pernah berputus asa. Selama yang memerintahkannya adalah Allah, pasti dia akan memenangkannya. Rasa tidak percaya diri, malas, dan putus asa akibat rintangan dan penderitaan hanya dialami orang yang menempuh jalan dan prinsip lain yang tidak diperintahkan Allah s.w.t. Sebab mereka hanya mengandalkan kekuatan dirinya yang terbatas. Wajar jika kekuatan dan ketabahan manusia melemah seiring dengan beratnya penderitaan dan cobaan sehingga dia menjadi putus asa. Namun jika seseorang yakin bahwa dia berjalan dan berjuang demi menunaikan perintah Allah dan meraih redanya, dia tidak akan pernah surut, melemah, dan berputus asa. Israk adalah peristiwa ketika Allah memperjalankan Nabinya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqso di Al-Quds. Sementara Miraj, peristiwa berikutnya adalah dinaikkannya Nabi S.W. melintasi lapisan-lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau pengetahuan malaikat, manusia, maupun jin. Semua itu terjadi dalam satu malam. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya peristiwa ini, apakah pada tahun ke-10 kenabian ataukah sesudahnya. Menurut riwayat Ibnu saat dalam tabakatnya, peristiwa ini terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Jumhur ulama sepakat bahwa perjalanan ini dilakukan Rasulullah secara jasmani dan ruhani sekaligus. ini merupakan salah satu mukjizatnya yang agung yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kisah lengkap mengenai peristiwa ini dituturkan al-Bukhari dan muslim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah dibawa dengan burak, sejenis binatang yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal. Binatang ini melangkah sejauh mata memandang. Diriwayatkan pula bahwa Nabi memasuki Masjid Al-Aqsa lalu sholat dua rakaat di sana. Lalu Jibril membawakannya segelas arak dan segelas susu. Rasulullah memilih susu. Jibril pun berkomentar engkau memilih fitrah. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah dinaikkan ke langit lapis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga mencapai Sidratul Muntaha. Allah mewahyukan kepada beliau apa yang diawahyukan, antara lain kewajiban sholat lima waktu atas kaum muslimin, yang asalnya lima puluh waktu dalam sehari semalam. Keesokan paginya Rasulullah menceritakan kepada orang-orang apa yang beliau alami. Serta merta kaum musyrik menyebarkan berita yang mereka anggap lucu ini sambil mengolok-olok. Ada di antara mereka yang menantang Rasulullah untuk menggambarkan pepuingan Baitul Maqdis jika benar beliau telah pergi ke sana dan sholat di sana. Padahal ketika beliau tiba di Baitul Maqdis, tak terpikir sedikitpun untuk memperhatikan setiap sudutnya, menghafal bentuknya, apalagi menghitung pilar-pilarnya. Maka Allah subhanahu memperlihatkan bentuk Baitul Maqdis kepadanya sehingga Rasulullah dapat menjelaskannya secara rinci sesuai permintaan mereka. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Saat kaum Quraish tidak mempercayaiku, ketika aku berdiri di Hijir Ismail, Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku sehingga aku bisa menceritakan kepada mereka tentang pilar-pilarnya dengan gambaran yang jelas. Beberapa orang musyrik sengaja menyampaikan cerita ini kepada Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu dengan maksud mencemoh dan agar dia tak lagi mempercayai Rasulullah. Namun Abu Bakar menjawab, jika memang beliau mengatakan itu maka beliau berkata benar. Dan aku sungguh percaya jika beliau menceritakan sesuatu yang lebih heboh daripada itu. Pada pagi hari setelah malam Israk, Jibril datang menemui Rasulullah mengajari beliau cara sholat dan waktu-waktunya. Sebelum sholat lima waktu disyariatkan, Rasulullah sholat dua rakaat di pagi dan sore hari seperti yang dulu dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Petikan pelajaran Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Israk Miraj yang dialami Nabi salallahu alaihi wassalam. Pertama, kaitan antara dan mukjizat Rasulullah. Hingga saat ini, masih banyak penulis yang gemar menggambarkan kehidupan Rasulullah secara keliru. Mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah hanyalah manusia biasa yang menjalani kehidupan layaknya manusia lain. Sebagai mana manusia biasa lainnya, kehidupan Rasulullah pun jauh dari segala sesuatu di luar kebiasaan atau sesuatu mukjizat yang tidak masuk akal. Mereka mengingkarinya, bersikap apatis, dan tidak mempedulikan sanggahan orang lain. Mereka menegaskan bahwa mukjizat dan hal yang luar biasa bukanlah bagian dari kepribadian Rasulullah, dan tidak ada alasan bagi Rasulullah untuk menampilkan berbagai fenomena ajaib itu. Mereka kerap berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Quran Surah Al-An'am Ayat 109. Mereka ingin meyakinkan pembaca bahwa sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari mukjizat dan tanda-tanda kebesaran yang biasa digunakan Allah untuk menguatkan risalah para Nabinya. Jika kita menelusuri sumber pandangan mereka, kita akan sampai pada pemikiran kaum orientalis dan penulis asing, seperti Gustaf Lebon, August Comte, Humi, dan Gulf Siher. Pendapat mereka dilandasi konsep keimanan kepada sang pencipta. Jelasnya menurut mereka, jika keimanan kepada Allah telah mantap dan berakar kuat dalam jiwa, setiap orang akan dengan mudah mengimani segala sesuatu yang lain sehingga tak dibutuhkan lagi fenomena luar biasa seperti mukjizat. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak, pemikiran kaum orientalis itu disambut baik sekelompok muslim, yang kemudian berupaya keras menyebarkan pemikiran mereka karena tergoda oleh silaunya fenomena kebangkitan dunia barat. Termasuk dalam kelompok ini adalah Sheikh Muhammad Abduh, Muhammad Farid Wajdi, Hussein Haikal, dan lain-lain. Kemudian kalangan orientalis itu menemukan peluang baru dalam pemikiran dan pendapat para tokoh muslim itu untuk melancarkan serangan yang lebih gencar yang kaum muslim terhadap agama mereka sendiri. Tentu saja itu membuat mereka sangat senang karena tidak perlu lagi melakukan konfrontasi langsung berhadapan dengan kaum muslim dan tidak perlu bersusah payah menanamkan paham ateisme atau paham-paham lainnya untuk merusak akidah umat Islam. Mereka menggunakan pemikiran dan pendapat para reformis Islam sebagai senjata untuk menyerang Islam dan kaum muslimin. Maka mulailah mereka menyematkan sifat-sifat tertentu bagi Rasulullah seperti pemberani, jenius, dan panglima dengan berbagai ungkapan yang hebat. Di saat yang sama, mereka juga menggambarkan kehidupan Rasulullah secara keliru, jauh dari segala mukjizat dan hal luar biasa yang tidak terjangkau akal. Itu mereka lakukan untuk melengkapi potret baru tentang Nabi Muhammad dalam benak kaum muslimin. Kadang-kadang potret itu adalah Muhammad Sang Jenius, atau Muhammad Sang Panglima, atau Muhammad Sang Pemberani. Namun mereka sama sekali tidak berhasrat memunculkan potret Muhammad Sang Nabi dan Rasul. Sebab semua hakikat kenabian beserta segala wahyu, hal-hal gaib, dan berbagai fenomena luar biasa yang berkaitan dengannya telah dibuang dengan cara membiasakan istilah jenius dan pemberani yang jauh dari mukjizat atau hal luar biasa. Keduanya dilemparkan dalam keranjang mitologi. Mereka menghindari gambaran Muhammad sebagai Nabi karena fenomena wahyu dan kenabian dianggap sebagai pangkal mukjizat. Jadi mereka menegaskan bahwa banyaknya pengikut Rasulullah dan pendukung dakwahnya yang sangat menakjubkan itu semata-mata berkat kejeniusan dan kepiawayannya memimpin. Lihatlah, tujuan mereka tampak jelas dengan menggunakan istilah Muhammadiyun, yakni pengikut Muhammad, untuk menggantikan istilah Muslimun, yakni umat Muslim. Namun bagaimanakah posisi imajinasi mereka mengenai hakikat Nabi Muhammad itu jika kita berupaya meninjau hakikat ini melalui kajian yang logis dan objektif. Posisi pertama, jika kita mencermati fenomena wahyu yang tampak jelas dalam kehidupan Rasulullah, kita melihat satu karakter paling menonjol dalam kehidupannya, yaitu karakter kenabian. Ini tidak perlu disangsikan lagi. Kenabian merupakan satu konsep gaib yang tidak dapat diukur dengan pertimbangan manusia yang bersifat indrawi. Jadi konsep mukjizat yang luar biasa itu akan selalu menyertai Nabi Muhammad karena kedudukannya sebagai Nabi. Tidak mungkin kita menafikan mukjizat dan berbagai hal luar biasa dari beliau tanpa menghancurkan arti kenabian itu sendiri. Mengingkari mukjizat pada diri Rasulullah sama dengan mengingkari risalahnya. Sebagian orientalis tidak tegas menolak konsep mukjizat tetapi membungkusnya dengan penjelasan tentang kecerdasan Rasulullah kejeniusannya keberaniannya dan kepiawayannya mengelola berbagai urusan. Mereka sengaja membungkus kesimpulan bahwa mereka menolak mukjizat dengan tujuan untuk mengelabui kaum muslimin. Namun ada juga penulis yang dengan tegas menolak mukjizat seperti yang dilakukan Shibli Samuel ketika menyebut iman pada agama sebagai iman pada mukjizat yang mustahil. Anda tahu betul bahwa tidak ada gunanya membahas pengingkaran atau pengakuan terhadap mukjizat jika pokok agama sudah diragukan atau diingkari. Posisi kedua, jika kita mencermati sirah Rasulullah dan rangkaian peristiwa hidupnya, kita menemukan bahwa Allah menyajikan banyak mukjizat melalui Nabi S.A.W. Tidak ada pilihan selain menerimanya dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Sebab semua itu diriwayatkan dengan sanat yang sahih lagi mutawatir yang mencapai tingkatan pasti dan yakin. Termasuk dalam kategori ini adalah peristiwa memancarnya air dari jari-jari Rasulullah yang mulia. Imam Bukhari meriwayatkan peristiwa itu dalam kitab Al-Wudu, sementara Imam Muslim dalam kitab Al-Fadayl, sedangkan Imam Malik dalam Al-Muatak kitab At-Toharah. Para Imam hadis lain meriwayatkannya melalui banyak jalur, sampai-sampai Azarkani menukil kata-kata Al-Qurtubi, peristiwa memancarnya air dari jari-jari Rasulullah disebutkan berulang-ulang dalam penuturan berbagai peristiwa besar. Peristiwa itu juga diriwayatkan dari banyak jalur, yang semuanya mencapai tingkatan pasti, bahkan dinilai mutawatir secara makna. Contoh lain, peristiwa terbelahnya bulan pada masa Rasulullah ketika orang musyrik meminta beliau melakukan itu. Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Ahadis Al-Anbiya, sementara Muslim dalam kitab Sifat Al-Qiyamah. Para ulama hadis lain pun meriwayatkannya. Ibnu Kasir mengatakan, peristiwa ini diriwayatkan dalam hadis-hadis mutawatir yang sahih sanatnya. Ini kesepakatan para ulama. Peristiwa ini terjadi pada zaman Rasulullah dan merupakan salah satu mukjizat yang nyata. Contoh berikutnya peristiwa Israq Miraj yang sedang kita bahas. Peristiwa ini disebutkan dalam hadis riwayat mutafakun alaih yang tak dapat dipungkiri kepastiannya. Jumhur ulama sepakat bahwa Israq Miraj adalah salah satu mukjizat nabi yang paling menonjol. Namun anehnya, mereka yang tak henti-hentinya menyematkan karakter jenius kepada Rasulullah dan menjauhkan makna mukjizat dari kehidupannya itu pura-pura tidak mengetahui keberadaan hadis mutawatir yang kesahihannya mencapai derajat pasti ini. Mereka tidak membicarakannya sama sekali, baik secara negatif maupun positif, seakan-akan kitab-kitab hadis tidak pernah memuatnya. Padahal, masing-masing hadis itu diriwayatkan melalui lebih dari sepuluh jalur. Jelas bahwa sikap pura-pura tidak tahu itu disebabkan mereka tidak mau menghadapi kemuskilan dan berbagai pertanyaan jika mencermati hadis-hadis ini. Sebab semua hadis itu secara tegas dan jelas bertentangan dengan teori yang memenuhi kepala mereka. Posisi ketiga, ketika kita mencermati dan merenungkan konsep mukjizat, kita akan menemukan bahwa kata mukjizat itu tidak memiliki arti yang berdiri sendiri. Makna-makna yang terkandung dalam kata mukjizat memiliki kemiripan satu sama lain. Menurut istilah yang populer, mukjizat adalah segala hal yang luar biasa. Sementara hal yang biasa pasti berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan berbeda-beda menurut perbedaan budaya, pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Alangkah banyak hal yang belum lama ini dianggap sebagai mukjizat, kini menjadi sesuatu yang biasa. Betapa banyak pula hal yang biasa di suatu lingkungan yang maju dan berperadaban, masih dianggap mukjizat di kalangan orang primitif yang tidak beradab. Menurut pemahaman orang berakal, hal yang biasa dan hal yang luar biasa pada dasarnya adalah mukjizat. Planet-planet adalah mukjizat, pergerakan benda-benda langit adalah mukjizat, hukum gravitasi adalah mukjizat, kumpulan saraf dalam tubuh manusia adalah mukjizat, peredaran darah di dalamnya adalah mukjizat, ruh yang dikandungnya adalah mukjizat, dan manusia sendiri adalah mukjizat. Seorang ilmuwan Perancis, Cetubrian menyebut manusia sebagai makhluk metafisik, yakni makhluk gaib yang tidak diketahui hakikatnya. Hanya saja, manusia karena selalu berhadapan dengan hal-hal biasa, melupakan aspek dan nilai mukjizat. Maka dengan kebodohan dan ketertipuannya, dia mengira bahwa mukjizat adalah sesuatu yang mengejutkan karena akalnya tidak bisa mencernanya. Lebih lanjut, dia menganggap hal yang biasa sebagai tolok ukur untuk mengimani atau mengingkari sesuatu. Ini adalah kebodohan manusia yang sangat aneh, betapapun dia sangat maju dalam peradaban dan pengetahuan. Padahal melalui perenungan yang singkat pun kita akan mendapat kejelasan bahwa Tuhan yang menciptakan mukjizat seluruh alam semesta ini tidaklah sulit untuk memunculkan mukjizat atau mengubah sebagian aturannya yang dia jadikan sebagai dasar penciptaan alam semesta. Bahkan seorang orientalis Inggris, William Jones, pernah mengatakan, kuasa yang telah menciptakan alam semesta ini tidaklah sulit untuk menghapus sebagian darinya atau menambahkan sesuatu padanya. Sungguh mudah untuk mengatakan bahwa kuasa ini tidak terbayangkan oleh akal. Namun untuk mengatakan bahwa kuasa ini tidak terbayangkan, bukanlah tidak terbayangkan sampai tingkat keberadaan alam semesta. Maksudnya, seandainya alam semesta ini tidak ada, lantas dikatakan kepada orang yang mengingkari mukjizat dan hal luar biasa serta tidak dapat membayangkannya, alam A atau B akan diadakan, miscaya dia langsung menukas, itu sungguh tidak terbayangkan. Nah, ketidakmampuannya untuk membayangkan itu tentu jauh lebih besar daripada ketidakmampuannya untuk membayangkan suatu mukjizat di alam ini. Inilah yang sepatutnya dipahami setiap Muslim berkenaan dengan Rasulullah beserta segala mukjizat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kedua, berkaitan dengan pengaruh Israq Miraj terhadap berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah. Sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar, Rasulullah dan kaum Muslim telah mengalami banyak cobaan berat dari kaum musyrikin. Peristiwa paling anyar adalah keburukan yang ditimpakan Bani Sakif dan penduduk To'if kepada beliau ketika beliau mengunjungi kota itu. Doa yang beliau panjatkan kepada Tuhannya setelah beristirahat di kebun milik putra Rabiah jelas mengungkapkan perasaan banyak manusia, kelemahan dan kebutuhan terhadap pertolongan. Doa itu menggambarkan penghambaan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam penyerahan dirinya ini pula tampak makna pengaduan kepada Allah dan hasratnya pada keselamatan dan pemeliharaan darinya. Bisa jadi, beliau merasa khawatir kalau-kalau apa yang dialaminya itu lantaran Allah murka kepadanya. Oleh karena itu beliau berdoa, jika engkau tidak murka terhadapku maka itu semua tidak kupidulikan. Setelah itu datanglah undangan Israq Miraj sebagai penghormatan dan pemuliaan Allah kepadanya sekaligus penyegaran tekat dan keteguhannya. Undangan ini juga datang sebagai bukti bahwa penderitaan yang dialaminya di To'if itu bukan lantaran Allah mengabaikan dan membiarkannya atau murka kepadanya, melainkan sebagai sunatullah yang berlaku bagi para kekasihnya. Inilah sunah yang berlaku dalam perjalanan dakwah Islam pada setiap zaman. Ketiga, berkaitan dengan makna perjalanan Israq ke Baitul Maqdis. Perjalanan Israq yang ditempuh Rasulullah ke Baitul Maqdis dan Mikraj hingga Sidratul Muntaha jelas menunjukkan kedudukan dan kesucian Baitul Maqdis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fenomena ini juga menggambarkan hubungan yang sangat erat antara ajaran yang dibawa Isa Putra Mariam dan ajaran Muhammad bin Abdullah salallahu alaihi wasalam serta ikatan agama yang sama di antara para nabi yang diturunkan Allah kepada mereka. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa kaum muslim seharusnya selalu menjaga dan melindungi tanah al-Quds dari keserakahan musuh-musuh agama. Seolah-olah hikmah ilahi mengingatkan kaum muslim zaman sekarang untuk tidak menyerah dan mengalah tidak gentar dan pantang mundur menghadapi permusuhan Yahudi terhadap tanah suci ini dan agar membersihkannya dari najis mereka serta mengembalikannya kepada pemilik sahnya yaitu kaum beriman. Siapa tahu mungkin peristiwa Israq yang agung inilah yang mendorong Salahuddin al-Ayubi melakukan segala upaya dan mengerahkan segala kekuatan untuk menghalau serbuan pasukan salib terhadap tanah suci ini hingga dia berhasil mengusir mereka. Keempat, berkaitan dengan pilihan Rasulullah terhadap air susu ketika Malaikat Jibril menawarkan dua jenis minuman susu dan arak. Ini merupakan perlambangan bahwa Islam adalah agama fitrah, agama yang akidah dan semua hukumnya selaras dengan dorongan fitrah manusia. Islam tidak mengandung sesuatu pun yang bertentangan dengan tabiat asli manusia. Seandainya fitrah itu berupa tubuh, tentu Islam adalah bajunya yang sangat pas. Ini merupakan salah satu rahasia tersebar luasnya Islam dan penerimaannya oleh banyak manusia. Sebab setinggi apapun peradaban manusia, dan sebesar apapun kebahagiaan materialnya, ia tetap didorong oleh fitrahnya dan cenderung untuk melepaskan diri dari segala beban dan ikatan yang jauh dari tabiatnya. Islam merupakan satu-satunya aturan yang memenuhi semua dorongan fitrah manusia yang paling dalam. Kelima, berkaitan dengan keterlibatan seluruh aspek jasmani dan ruhani Rasulullah dalam peristiwa Israq Miraj. Jumhur ulama, baik salaf maupun halaf menyepakati hal ini. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah muslimnya, pendapat yang benar menurut sebagian besar ulama, kebanyakan ulama salaf semua ahli fikih, ahli hadis, dan ahli kalam generasi belakangan, adalah bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam mengalami peristiwa Israq dengan jasadnya. Semua riwayat menunjukkan hal ini dan siapapun yang mencermati hal ini akan menerimanya. makna lahirnya tidak boleh dikesampingkan, kecuali jika ada dalil yang menentangnya. Lagi pula, riwayat-riwayat itu tidak mustahil diartikan secara lahir sehingga tidak membutuhkan ta'wil lagi. Ibnu Hajar dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari mengatakan, peristiwa Israq Miraj dialami pada satu malam, dalam keadaan terjaga, dengan jasmani dan ruhaninya sekaligus. Inilah pendapat jumhur ulama hadis, ahli fikih, dan ahli kalam. Arti lahir riwayat-riwayat yang Sahih pun menunjukkan pengertian ini. Tidak sepatutnya makna ini dipalingkan kepada pengertian lain, karena akal tidak mengandung sesuatu pun yang membuatnya mustahil sehingga makna lahir ini tidak perlu ditakwilkan lagi. Salah satu dalil yang mendukung bahwa peristiwa Israq Miraj itu melibatkan jasmani dan ruhani beliau adalah keheranan luar biasa dan ketidakpercayaan kaum Quraysh terhadap peristiwa ini, seperti yang telah saya paparkan. Sebab jika peristiwa ini hanya seperti mimpi, yakni hanya melibatkan aspek ruhani, kemudian Rasulullah menceritakannya kepada mereka, tentu mereka tidak menunjukkan keheranan dan ketidakpercayaan sebegitu hebatnya. sebab mimpi tidak ada batasnya, bahkan mimpi semacam itu bisa dialami muslim ataupun kafir. Lagi pula seandainya itu hanya mimpi, tentu mereka tidak pernah menantang beliau untuk menyebutkan ciri-ciri baitul makdis, gerbang-gerbangnya, dan pilar-pilarnya. Maka bagaimana mukjizat Israq Miraj ini terjadi, dan bagaimana akal membayangkannya sama persis dengan mukjizat-mukjizat lain, seperti mukjizat alam semesta dan kehidupan. Saya telah menandaskan bahwa semua fenomena semesta ini pada hakikatnya adalah mukjizat. Maka sebagaimana akal dapat membayangkannya dengan mudah, kita pun dapat membayangkan dan meyakini mukjizat Israq Miraj ini dengan mudah. Pelajaran keenam berkaitan dengan penelusuran kisah Israq Miraj Berhati-hatilah jangan sampai Anda mengikuti buku yang berjudul Miraj Ibnu Abbas. Buku ini berisi kumpulan cerita palsu yang tidak ada asal-usulnya dan tidak ada sanatnya. Penulisnya hendak mengalamatkan dusta besar itu kepada Ibnu Abbas Radiallahu Anhu. Adapun setiap orang yang berwawasan dan berakal sehat pasti tahu bahwa Ibnu Abbas tidak ada sangkut pautnya dengan buku itu dan bahwa dia tidak pernah menyusun buku tentang Miraj Rasulullah. Lagi pula, buku itu baru disusun pada penghujung era Bani Umayyah. Tatkala para propagandis keburukan menemukan buku yang berisi kebohongan yang dialamatkan kepada Rasulullah yang dapat mengguncang keimanan banyak orang, mereka segera menyebarkan dan mempromosikannya. Salah satu orang yang menulis tentang buku itu, menyanjungnya, dan mengagungkannya adalah Dr. Louis Iwat. Padahal mereka tahu bahwa buku itu dipalsukan atas nama Ibnu Abbas, dan bahwa cerita-cerita di dalamnya ngawur semua. Namun, kebohongan segera saja mereka anggap sebagai kebenaran jika isinya dapat mengacaukan pikiran kaum muslim dan mengaburkan keyakinan agama mereka bersambung. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati